Pemirsa oposisi dalam pemerintahan Indonesia bukan bersifat untuk melawan kebijakan pemerintah. Menurut dosen komunikasi UB, konsep oposisi di Indonesia adalah sebagai mitra kritis pemerintah sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat dikritisi dengan lebih baik. Oposisi yang kuat dapat menjadi mekanisme kontrol yang memadai dan juga memiliki aspirasi publik dalam menyalurkan aspirasi mereka. Keberadaan oposisi dalam pemerintahan di Indonesia masih dibutuhkan. Namun pengertian oposisi bukan sekedar berbeda atau melawan kebijakan pemerintah. Dosen komunikasi politik UB, Ferdi Firmantoro menjelaskan bahwa oposisi yang dimaksud dalam hal ini adalah menjadi mitra kritis dari pemerintah dan mewakili aspirasi publik. Dengan adanya mitra kritis, maka berbagai kebijakan yang akan diluncurkan dapat diperdebatkan terlebih dahulu demi kepentingan masyarakat. Politik yang lebih ideal, PDI perjuangan untuk berada di luar koalisi pemerintah saya kira ini sebagai sebuah wacana yang sehat di dalam dinamika demokrasi. Tapi dengan catatan bahwa ini yang penting untuk disampaikan di dalam diskusi publik bahwa oposisi itu bukan berarti betul-betul melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Jadi ini yang penting dibahami bahwa definisi secara sustantif oposisi itu adalah bagaimana menjadi mitra pemerintah tetapi mitra yang kritis. Mitra dalam hal ini adalah mitra yang bisa memberikan masukan yang konstruktif. Karena apa? Karena kalau itu mengandalkan dari pihak yang berada di dalam internal biasanya kan mereka lebih apa? Lebih sungkan, lebih ewoh-pakewoh gitu ya. Tapi kalau menggunakan pihak yang berada di luar kekuasaan itu harapannya bisa lebih objektif. Ferdi berharap pada pemerintahan pasca Presiden Joko Widodo terdapat peran oposisi yang lebih kuat sehingga berbagai kebijakan yang ada dapat dicermati secara lebih maksimal sebelum menjadi kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.